Nah ini gue ketemu nih, biasa gue langganan disini sih, kalau yang mau nyari hoodie. Nah ini dibuka harga Rp15.00. Halo, ketemu lagi bersama gue, Filip. Hari ini kita coba ngulik-ngulik lagi di pasar baru. Karena gue udah lama banget gak ke pasar baru, siapa tau ada sesuatu yang baru juga. Dan semoga sesuai rencana ya. Karena kadang-kadang kalau udah nyampe di dalam, suka berubah. Gue mau nyari kru naik rencananya. Let's go. Gue biasanya kesini tuh sore. Dan terlihat sore lumayan rame ya, di lingkungan pasar baru. Ini biasa gue lewat nih. Mungkin temen-temen udah pada tau ya tempat ini ya. Nanti gedungnya di depan sana. Dan kalau mau ke gedung triptingnya, wajib ngelewatin tempat ini ya. Karena gedungnya tuh disini. Gedung Metro Atom. Nah ini dia pintu masuknya. Pasar baru, Metro Atom. Kita ke lantai 3 dan 4. Let's go. Nah tempat triptingnya itu ada di lantai 3. Pas gue keluar dari eskalator. Kurang lebih kayak gini. Suasana sore. Dan kayaknya gue mau ke sebelah kiri. Kita coba lihat di sebelah kiri. Oke. Ini gue pernah review. Pernah dapet juga. Disini ada kaos-kaosnya lagi. Wih. Ketemu simbaknya lagi. Bentar lia-lia lagi ya. Ini ada kaos-kaosnya cakep. Ini. Yang disini tuh harga berapa? Di sekitaran berapa? Paling rendah. Yang kayak gini deh. 65 ke atas. Ini kurang lebih 65. Cuman katanya harian beda-beda ya. Ini tuh ini juga cakep. XL. Design. Cakep ya. Ini juga yang lumayan harganya. Ini saiznya MC. Wih. Cakep banget nih. Ini cakep. Ini mesti bagus banget nih. Belum ada crack sama sekali. Disini juga ada kaos polo gitu. Yang berkerah. 300. Ini lumayan sih. Ada yang buat olahraganya juga nih. 300. Sportech. Ini juga cakep. Saiznya agak kecil lah sih. Ini saiz M. Nih. Yang lengan panjang. Badan-badan mungil boleh nih. 35 doang. Ini juga ada nih yang buat olahraga juga bisa kali ya. Yang lengan panjang. Ini di sejajaran ini nih. Ini dia mencuri perhatianku. Kemija. Cakep. Tapi dia saiznya kecil. M. Ini dia brandnya. Harganya 125 doang. Ini juga kemeja flanelnya. Tapi katasimba nya harganya beda-beda. Mungkin dimulai dari 125 doang kali ya. Oh ini yang flanel juga ada yang buat cewek nih. Beda-beda. Ada yang 135. Yang toko pertama gue belum menemukan. Kita coba pindah lagi. Siapa tau dapet. Ini toko abangnya. Bajunya bagus-bagus sih. Coba kita lihat dulu. Siapa tau ada yang oversize. Bukan sih. Bang ini berapa? 135. Bisa kurang. Ini 135 bisa kurang. Ini juga ada. Tapi yang buat cewek nih. Bagus ya untuk sablon belakangnya. Di atas juga ada di case. Ini juga bagus cuman. Ukurannya. L. Di sini juga ada kos-kosnya. Yang serba 35. Ini. Ini toko abangnya ya. Bajunya bagus-bagus. Tinggal cari aja. Yang gue naksir yang sana. Tapi mungkin harganya belum cocok. Ini dia toko biasanya yang gue datengin. Kita coba cari crew necknya dulu. Di sini lumayan banyak yang bagus-bagus. Bentar dulu. Bener-bener ketemu yang gede. Ini ada. Kaosnya juga. Cakep. Ini zombie. Di sini juga ada hoodie-hoodinya. Oke. Ini hoodie-nya juga lumayan gede nih. Bang ini berapaan? Nah ini gue ketemu nih. Biasa gue langganan di sini sih. Kalau yang mau nyari hoodie. Nah ini dibuka harga 15. Bukan 1.500.000 ya. Tapi masih bisa di nego-nego. Ini juga banyak nih. Ada warna merahnya juga. Tapi ini berat banget nih. Ini juga sama harganya. Apa rata-rata? 15. Pokoknya kalau yang mau datang ke sini. Nggak ada. Oke. Kalau yang mau datang ke sini. Rata-rata harganya 15. Tapi jangan lupa di nego aja sama abangnya. Ini ada crew necknya juga. Tapi nggak tahu muat apa nggak ya. Nah ini. Made in Korea. Ini. Ini berapaan harganya? 15 juga. Ini juga 15. Tapi belum ditawarkan. Ini juga ada nih yang crew neck. Yang warna kuning. Lumayan agak-agak ngejreng. Harganya juga sama 15. 150. Tapi bisa di nego aja ya. Gue pernah beli ke sini juga. Tapi di nego. Cuman ada sedikit. Ininya. Ada sedikit kotor. Ini di sini juga macam-macam tas. Ini ada tas. Adidas. Ini nggak tahu berapa harganya. Bagus juga nih. Adidas berapa? 400. 450. Lumayan. Adidas. Kalau yang ini? Tumi. Wih ada Tumi tau. 1,8. Masih bisa kurang juga. Ada Tumi. 1,8. Ada kotor. Ini harganya 450. Adidas. Masih bisa dinego lagi. Nah. Gue pengennya 150. Gimana dong? Kalau dia ngasih sih. Tapi gue ngecek dulu ya. Ini juga ada koper nih. Ini kopernya masih second juga. Ini sama semua. Ini berapaan? 1,8. Ini brandnya. Rimua. Ini yang kabin punya. Ada yang gedenya juga tuh. Berapaan yang gede mbak? 2,5. Wih keren. Nih. 2,5. Cakep sih. Masih. Mulus. Itu Adidasnya belum bisa tuh. Belum bisa ya. Ini juga ada. CK. Ini macam-macam. Tas-tas buat cewek. Ada coach. Ada. Louis Vuitton. Nih. Ini. Ini di lantai 3 ya. Ada perada juga. Ini. Ini juga. 200 ya. Ini juga ada tas-tas. Tapi kayak buat cewek. Itu yang tas Adidas. Yang gue mau. Mentoknya 200. Ini juga. Maka court. Ini berapaan? 250. 8. Lagi-lagi. Gue belum ketemu lagi. Tadi tas yang Adidas. Gue tawar 150. Dia mentok 200. Tadi gue tawar 180. Tetap dia mentoknya 200. Jadi ya. Belum berjodoh. Ada celana pendek. Corduroy. Warna coklat. Ini dia. Ini berapaan? Ini kasih 85 aja. Ini dikasih 85. Tapi belum gue tawar. Ini. Begitu ada nemu. Langsung gede banget. Ini berapaan? Kalau itu 120 bisa kurang. Ini 120 bisa kurang. Kalau yang bahan tipis banget ya ternyata. Itu sama banget. 85. Berapa? 85. Ini doang beda. 120 tapi. Ini yang bahan Cinos. Nggak masuk di 75. Nggak masuk di. Berapa tadi? Nggak masuk 85. Kita ngambil tengah-tengahnya ya. 80. Kayaknya penemun gue hari ini. Cuma ini doang deh. Soalnya udah sore juga. Keburu tutup. Udah lah. Satu aja. Daripada pulang. Nggak bawa apa-apa. Nih. 80. Nih. Cuma satu. Habis ini kita pulang. Udah lama gue nggak kesini. Jadi tengah-tengah sini. Udah diisi sekarang. Ada topi-topinya juga nih. Ada topi-topinya juga. Ini. Adidas. Ih gukil. Racker. Kuning. Tapi terang banget nih. Kuningnya terang. Hmm? Cakep juga. Bang ini. Bang berapaan? Berapaan? Oh ini. Ini kena 185. Kalau yang ini sama. Sebelahnya. Beda-beda harga. Oh udah ada harganya ya? Iya ya. Yang ini beda harga bang ini 250. Oh iya udah. Saya cek dulu ya. Boleh. Oke. Beda-beda harga wey. Ini 185. 185. 200. Tapi bagus-bagus sih. Udah dihargain. Ini juga 185. Ini Adidas. 175. Ini harganya udah pas kah? Dikit-dikit doang ya? Masih bisa goyang-goyang dikit gitu loh. Ini 185. Ini bagus. Hahaha. Iya. Ini 250. Yang ini. Ini juga pertopi-topian nih. Balenciaga. Nih. 125. Balenciaga. Ini gukil. Ini channel. 250. Ini juga channel. Sama 250 juga. Ternyata di sini ada sepatu-sepatunya juga. Cuman gak tau sepatunya gak dihargain. Maksudnya belum ditempelin harga. Ini 300. Ini nomornya cuman agak kecilan. Ini. Kayak 36 gitu ya? Lihat kan. Ini gitu. Ini ukurannya. Lebih ke kecil. 36 ke 38 doang sih. 39 lah. Paling mentok. Sama juga. Nih. Buat cewek. Nih ada tas. Kenan 400 masih bisa goyang-goyang ketabangnya. Ini lucu-lucu sih topi-topinya. Ini ada Prada, Chanel, Gucci. Ini harganya 225.